Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua kawan-kawan Apa kabar Semoga semua sehat selalu ya Dan selalu tambah semangat Dan terima kasih sudah menonton di acara kami Di channel kesayangan anda di Yuanda TV Channel Pada hari ini saya sedang di Sumber Gempong Daerah Trawasmo, Jokerto Tapi sebelum kita lanjutkan tanya ini Yuk klik like, subscribe dan tekan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya Sekarang saya sedang meluncur Menuju tempat loket ya teman-teman Untuk beli tiket Tiketnya ini kisaran per orangnya Rp5.000 saja Yuk kita sekarang menuju ke loket Nah disini kita beli tiketnya teman-teman Ternyata benar Harga tiketnya per orangnya Rp5.000 saja Cukup murah bukan teman-teman Nah ini tiketnya teman-teman Tiket Sumber Gempongnya Model seperti ini Cukup bagus dan juga cukup murah Kita meluncur ke tempat lokasi wisata Sumber Gempong ini Kita nikmati suasana disini yang sangat sejuk, indah dan segar Terima kasih telah menonton! Untuk lokasinya wisata Sumber Gempong ini Di daerah Dusun Sukarame Desa Ketapan Rame Kejamalan Terawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Untuk bukanya setiap hari ya teman-teman Bukanya itu setiap hari Jam 7 pagi hingga jam 5 sore Wisata Sumber Gempong ini Berada di kawasan Kaki Gunung Penanggungan ya kawan-kawan Jadi tempat ini berhawah sejuk Bernuasa khas pegunungan Memiliki panorama alam Dan hamparan persawan Tempat ini sangat cocok sekali Buat kalian semua ya teman-teman Apalagi bersama keluarga Anda bisa menikmati suara kicauan burung Gemercik air Dan gesekan dedanon pohon yang ada disini Asiknya disini terdapat kolam Dari sumber mata air Yang bisa dijadikan tempat Berenang dan berenang Sambil menikmati udara yang sejuk Dan view pegunungan penanggungan Terima kasih telah menonton! 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 gantung becak gantung dan outpun lainnya dengan pokoknya disini asik banget harga masih terjangkau sekali Oh ya saya mau menginformasikan baik kalian yang ingin berkunjung koleksi ini itu harus berhati-hati ya teman-teman karena wilayah sini itu agak sempit jadi lokasi ini berada di dusun anda harus melewati area perkampungan warga yang agak sempit setelah itu anda melalui perkampungan anda akan menyusuri jalan yang kecil diapit oleh pegunungan dan jurang kondisi jalan cukup baik meskipun cukup berliku jadi harus berhati-hati karena jalannya itu hanya bisa dilewati satu mobil saja jadi untuk papasan mungkin nggak bisa ya teman-teman harus bergantian saya hari ini sedang menikmati naik kereta ini teman-teman sambil menyusuri persahawan ini ditambah lagi pemandangan disini sangat bagus sekali dan indah ditambah lagi cuacanya yang sangat mendukung terus udara yang sangat sejuk banget pokoknya mantep kalian nggak akan nyesel kok wisata makasih ini apalagi wisata ini sangat cukup murah dan terjangkau sekali buat kantor kalian semua selamat menikmati nah sekarang saya sedang menyusuri persahawan disini ya teman-teman sampai menuju ke atas dan juga saya ingin tahu pemandangan dari atas ya teman-teman seperti sih bagus sekali dari atas ya ngambilnya yuk kita muncul ke atas bagi kalian yang ingin mau ke atas ini harus berhati-hati ya teman-teman karena jalan setapak dan begitu juga licin sekali jadi harus butuh keseimbangan dan kewaspadaan selamat menikmati selamat menikmati wow keren banget guys viewnya dari sini pokoknya mantep banget kalian nggak akan menikmati kalau bermain kok wisata ini setelah saya melilingi wisata ini dan menikmati alam yang sejuk disini saya mau izin pamit dulu ya guys dari wisata sumber gempong bagi kawan-kawan yang penasaran dengan wisata yang satu ini langsung saja datang ke lokasi ini kalau ada kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya mungkin ada teman-teman yang memiliki saluran di kritik bisa mengisi kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa tekan like subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketengan informasi dari saya sekian dulu dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati